Selamat datang kepada seluruh hadirin pada malam pembukaan Madani Film Festival tahun 2019. Apa kita bisa mentertawakan, mengkaji, dan kemudian kita bisa menaksir kehidupan dengan rileks sekali? Madani adalah cara kita lebih dewasa, lebih rileks, dan terbuka membaca kehidupan. Tasa apa kah itu? Tahun ini kami memutar 29 film. Senang ada di sini, apalagi tadi Maseki mulai dengan cerita tentang pentingnya expanding the circle. Satu hal yang juga saya sangat percaya, saya pendidik, saya percaya kita semua murid, semua guru. Sebetulnya karena sebagai orang yang ada di pendidikan, saya itu percaya sekali kalau kita bicara tentang pendidikan, sebetulnya tidak bisa hanya diserahkan pada orang-orang seperti saya, murid dan guru yang setiap hari ada di sekolah. Semua pembuat dalam berkualitas yang saya kenal, yang banyak diulas di sini, di buku ini. Madani adalah cara kita lebih dewasa, lebih rileks, dan terbuka membaca kehidupan di dalam kehidupan sekitar dengan membawa kebudayaan-kebudayaan alias kehidupan sehari-hari kecil. Sebagai pengalaman diversity yang unik, menurut saya imajinasi semacam ini harus kita dorong lebih jauh. Jadi kami di DKI sangat berterima kasih surat selenggaran tempat ini. Insya Allah nanti kita obrol habis ini, kita dunggu untuk tahun-tahun ke depan supaya bisa lebih besar. Madani Film Festival 2019 secara resmi dinyatakan di buka. Tertarik melihat Madani Film Festival itu karena ada film Yomedin sama Tri Faces karya Jafar Panahi. Jangan menonton di waktu luang, tapi luangkan waktu, karena kapan lagi menonton film-film yang langka gitu. Warga Jakarta mungkin banyak yang menikmatinya, kalau bisa mengundang pada semua, yuk datangi festival film Madani. Yang ditinggalan, ada di Juju, Melayang, di seluruh Jakarta. Gak usah mikir, ini film yang mana yang ini? Semua film bagus, jadi nonton aja. Ayo teman-teman nonton berbagai film yang sangat menarik dan sangat indah di Madani Film Festival. Saya senang sekali karena festivalnya sudah tambah besar dan bisa dilakukan lagi, yang paling penting adalah itu. Di hadapi itu adalah masalah kemanusiaan. Saya kira Madani bisa menyumbang bicara dan berlipat ganda dalam artian melibatkan lebih banyak orang lagi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!